Halo semuanya, di kesempatan ini saya akan tunjukkan cara untuk menambahkan gambar 3 dimensi ke dalam slide powerpoint kita. Contoh gambar 3 dimensi atau gambar 3D seperti yang kita lihat di slide powerpoint ini ya. Kita bisa atur posisi gambar yang akan kita tunjukkan. Contohnya misalnya tampak depan, tampak samping, belakang, tampak belakang, tampak bawah. Oke, helikopter ini juga bisa. Kita bisa putar. Bentuknya adalah 3D atau 3D dimensi. Oke, ingin tahu caranya? Ayo kita mulai. Oke, ayo kita mulai ya. Nah, untuk mendapatkan gambar 3D, kita perlu mengaktifkan fitur 3D online kita. Untuk melihat apakah fitur 3D online ini sudah aktif atau belum, kita ke tab insert. Di tab insert ini, kita ke illustration. Kita lihat di sini, 3D model ini, kalau kita klik, yang nampak adalah seperti ini. Ya, tidak ada pilihan untuk ke 3D online-nya. Nah, sekarang kita perlu mengaktifkannya supaya kita bisa mendapatkan gambar 3D secara online. Nah, ini pada dasarnya, di negara-negara tertentu atau region tertentu, itu tidak mendukung fitur 3D online. Ya, atau mendapatkan gambar 3D secara online ini. Untuk itu, maka kita harus keluar dari PowerPoint ini. Oke, kemudian kita ke tab menu Windows 11 kita ini. Atau Windows 10 juga bisa. Ya, oke. Kita ke setting. Kemudian di setting, kita ke time and language. Ya, time and language ini. Kemudian kita seleksi language and region. Nah, kemudian di bagian reason ini, kita ke country origin ini. Kemudian kita pilih Amerika Serikat atau United States. Oke, kita pilih Amerika Serikat. Nah, kita pilih United States ya. Oke. Oke, kemudian kita close setting ini. Setelah itu, kita buka kembali Microsoft Proclaim kita. Oke, kita hapus title ini dulu. Oke, setelah itu, kita klik Insert. Nah, kita lihat di kelompok illustration ini. 3D Models-nya sudah ada tanda panah kecil di bawah ini ya. Oke, kita seleksi saja 3D Models ini. Nah, di sini kita lihat ada dua opsi pilihan. Satu adalah From a File. Satu lagi adalah From Online Source. Nah, kita klik From Online Source ini. Nah, kita lihat sudah banyak gambar 3D yang bisa kita pilih. Kita bisa pilih salah satu dari kategori ini. Contoh misalnya. Nah, coba kita pilih furniture ini. Nah, misalnya kita pilih meja ya. Kita pilih meja. Kemudian kita klik Insert. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini meja sudah berhasil diimport masuk ke dalam slide powerpoint kita. Oke, nah kita bisa atur posisi yang akan kita tampilkan. Mau tampil dari depan, dari samping, secara 360 derajat ya. Bisa kita tampilkan. Coba kita tambahkan satu gambar 3D-nya lagi. Kita klik Insert. Kemudian kita klik 3D Models ini. Kemudian klik From Online Source. Nah, apabila teman-teman tidak ingin cari satu persatu di sini, teman-teman bisa klik Source di sini ya. Misalnya ingin cari komputer misalnya. Ketikkan komputer, ya. Kemudian klik Enter. Ya, misalnya kita ingin gambar laptop ini. Kita klik laptop ini. Kemudian klik Insert. Nah, tunggu sebentar. Nah, kita lihat laptopnya sudah ditampilkan. Nah, kita bisa juga kecilkan gambar ini. Kita letakkan di atas meja. Contoh. Nah, misalnya seperti ini. Oke, mudah bukan? Demikian saja cara untuk menambahkan gambar 3 dimensi ke dalam slide PowerPoint kita. Oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.